Intro Halo semuanya, kembali lagi di Floridanif Dan kali ini kita bersama Mas Gilang Pemilik Juragan 99 Trans Oke, mau tanya dong Mas, kenapa namanya Juragan 99 sih? Sejarahnya udah saya jelasin banyak di podcast Di Instagram saya, jadi saya dulu pada waktu usaha sering dipanggil sama anak bos saya itu bos Tapi saya gak mau, panggil aja Juragan Akhirnya ketemulah nama Juragan, sedangkan angka 99 karena dulu saya suka mutu GP dan pembalap mandalan saya Jorgo Lorenzo nomor 99 Oh, Jorgo Lorenzo ya? Akhirnya Juragan 99 dari itu Berarti kalau dulu ngefans sama Rossi, jadi Juragan 46 ya? Harusnya gitu, tapi karena saya Lorenzo makanya 99 Oke, nah yang uniknya dari, bilangnya apa? PO ya? Dari PO, PO Juragan 99 ini Jadi Mas Gilang ini bikin Juragan 99 karena cinta banget ya? Yes, karena ini mimpi saya dari kecil bahwa saya pengen punya bis Dan bisnya tuh bukan bis yang biasa seperti yang ada di pasaran Tapi saya pengen bikin bis yang beda Bis yang bener-bener bagus dan bis yang apa ya? Orang itu pake ini bakal berkesan Begitu sih Iya Dan karena saking suka sama bus Merk, semua merk bus dibeli ya Mas? Ada, ada Mulai dari Scania, Mercedes Hino Dan saya lagi inden full full sama man ya Kalau udah jadi nasi, saya pinjem ya? Pasti, pasti Asik Kita jalan lagi lah kayak ini ya kan? Dan merk Mitsubishi, Isuzu pun juga ada di belakang Ada, untuk medium kita pake itu Oke, jadi ini bener-bener menarik nih Dan kita kali ini pengen melihat bus Scania ke 360B Nah, ini dari luar aja Kalau kalian bus Scania banget Udah keliatan Betapa mewahnya bus ini dari Velg-nya Velg-nya Jadi di bis kita, Jurakas dan Julantran Semua velg kita menggunakan Velg Alcoa Dimana velg Alcoa sendiri harganya hampir seharga mobil Avanza Iya, betul sekali Dan Keunggulannya itu, dia bisa bikin ban lebih awet ya Mas? Iya, lebih awet ban Jadi panasnya ban tuh gak terlalu tinggi Hariannya ban lebih awet Umur bannya lebih panjang Dan ban juga keren juga Dan itu juga tampilannya Waduh, gila Mantep banget lah pokoknya Udah, paling pol Nah, gak cuma itu Kita kedalemnya Mas ya Boleh, boleh Dur sedikit dong Mas Ini perlu dinyalain dulu atau enggak? Enggak, masukin tekan Pasal aja ya Ide pun apa? Oke Jadi Bus-nya ini tuh bener-bener mewah Pas masuk aja tuh wanginya udah beda ya? Ya Bener-bener bus yang kerawat Oke Nah, ini Ini karena dia SHD ya Jadi dia high deck Super high deck Super high deck ininya tuh Kepala kita tuh Kalo 177 cm gak akan mentok ya? Ya Ya Om Fitra tuh gak akan mentok tuh Nih Ini Kursinya Itu pake jok kulit asli ya Mas? Jok kulit asli Ini dari Rimba Kencana Jadi ini Untuk bikin bus itu sama kayak kita yang bikin rumah ya Jadi Apa fasilitas yang kita mau bikin tuh bener-bener kita yang menentukan Termasuk jok ini Ini warna Warna coklat ini saya terspirasi dari saya punya mobil BMW dulu Warna joknya coklat banget Saya aplikasikan disini Jadi Semua bisa itu warnanya beda-beda joknya Ada yang coklat Ada yang hitam dan ada apu-apu juga Nah Dan juga ini model Ironman ya Apa itu Ironman? Jadi Oh Ininya ya Kayak perut Ironman ya Jadi joknya itu six-pack Hahaha Nah Mas Mau tanya juga Kenapa bus-busnya itu namanya nama-nama Dewi Yunani Dewa Dewi Di awal semua bisa nya gak ada namanya Saya cuma kasih nama 1,2,3 penomoran Seperti gitu Kemudian Saya bilang ke Tim bahwa Kayaknya kita perlu pake nama deh Tapi nama apa yang bagusnya Terseret terus nama Yunani itu Awalnya saya kira itu dari Asterix Asterix Obelix Terus ada Freak Iya Terus ada Apa tadi tuh sebelahnya tuh? Ada Hamdal Ada Hamdal Itu kan Dewa-Dewa Yunani kan? Ya ada Flama Tapi yang ini kok beda sendiri Mas? Namanya apa? Ini Rotarner Karena ini emang Special Edition Premium Beast kita Jadi namanya bukan Seperti nama Yunani Seperti yang lain Karena yang lain warnanya hitam-merah ya Coba Beast kita mulai yang medium Sampai yang Ini namanya executive Itu Dengan kebesaran hitam-merah Kalau ini warnanya emang merah-marun Merah-marun Dan saya mau tambah lagi Premium Beast Pake warna gold Warna gold Berarti ini diatasnya besi nih ya? Iya Wah luar biasa Terus kebelakang yuk Ini selimutnya juga mewah sekali Ini fasilitasnya Selain joknya recline seat Jadi ada buat kaki ya Gak capek Joknya empuk Kemudian dilengkapi dengan fasilitas Kamar mandi Kemudian smoking area Smoking area juga ada di belakang ya Di belakang Yang semua kursinya ini menggunakan Ada TV-nya Ada monitor Ada TV-nya ya? Iya Wah ini sih luar biasa sih Terus ini disini ada ini ya mas ya? Ini ada toilet Ada toilet Dan juga ada tempat smoking area Oh Ada kursi Jadi ada blowernya juga disitu Buatnya Buat ngelokok jadi ada tempat sendiri ya Sama disini ya Sama disini Ada tempat Ada coffee maker Coffee maker Jadi kalo kita ngantuk bisa minum kopi Yes Cuma kalo udah naik bus harusnya sih tidur aja Wah ini nyaman banget Kita juga dilengkapi dengan sound systemnya juga Kita upgrade ke level yang lebih bagus Ada subwoofernya dong Yes Ada subwoofer Ada lampu disco Jadi bener-bener premium banget ya Nah Jadi kan kita mau pakai Jakarta Kemalang nih mas Yes Jakarta Kemalang Kalau kita bayar itu berapa mas? Jakarta Kemalang Malang Jakarta itu kisaran 12 juta 12 juta ya Untuk sekali trip Sekali trip Betul kan? Iya Betul ya Oke Wah hasil juga nih Dapet gratis Yes Dan tergolong murah lah 12 juta ya Tergolong murah ya Yang lain mesti diangkat di atas 15 katas Oh oke Ini udah dapet fasilitas premium Udah tinggal duduk manis Tanpa keluar uang Udah Scania lagi Scania lagi Itu kalo kita jalan itu Tidur tuh kayak di timang-timang Betul Enak banget Makanya naik bus itu Kalo kita naik mobil Naik apa Bus itu udah paling enak Aduh bus ini udah paling nyaman Apalagi ini dengan suspensi yang paling lembut di kelas Scania Opticruise Oke Omen lagi Tanya-tanya mas Gilang Jadi kita mau nyobain ini dulu nih Kursinya Ini empuknya tuh luar biasa ya Ini kulit asli Kenapa gue tau Karena ketika dipencet ini Lihat kerutannya beda Dan ini juga kulit aslinya itu Bukan kulit yang kasar Jadi ini kulit yang lembut Which is harganya pasti mahal Terus disini ada Sebuah armrest kecil Bisa dikeluarin seperti ini Ini untuk yang bagian belakang sebenernya ada entertainmentnya Cuma untuk bagian depan ini gak ada Karena disini ada laci-laci Ada mau mesen minuman atau apa Itu bisa disini Dan disini ada dispenser kecil Oke Nah ini kakinya kita majuin ke depan Ini Nah Bisa dapat otomensit Kita buka seperti ini Terus Buka Ini kursinya luar biasa Enak sekali Kita dipake buat tidur Terus Di jalan goyang Kanan kiri Bener-bener kayak di timang-timang Terus juga Ini Entertainment di belakang itu juga Dia pake individual Jadi Gak seragam Kita mau nonton video itu Bisa milih Kanan kiri bisa beda Gak harus seragam Disini juga depannya ada Charger Charger USB Jadi kalau kita bawa HP Tinggal colokin tabel Disini enak banget sih mas Di depan ada dispenser ya Air panas Untuk bikin kopi Juga tersedia Disitu Jadi kernet kita juga Selain Membantu driver Membantu bikin kopi Dari yang lain Oh jadi kayak Pramugarinya ya Kayak pramugarinya Iya Oke Ini TV kita yang besar 40 inch Oh ini TV Ini TV Ini buat kita karaoke Bentar Tinggal tarik aja udah Nah ini TV nya Tarik aja Tarik aja ya Oh iya TV Ini TV 40 inch Untuk kita ber karaoke Oh bisa nyanyi ya Di tengah juga masih ada lagi tuh TV nya juga Oke Gile Mantep sekali Berarti nanti Waktu kita jalan ke Jakarta Kita nyanyi aja Mantap sekali Bener-bener nyaman sih ini Kenapa di sini Dilarang mencharge powerbank Laptop, kamera, dan handycam Ya seperti yang dijelasin tadi Karena kan emang Kelistrikan itu kan Sangat penting untuk bis Makanya emang Tidak disyaratkan untuk Mencharge powerbank Di dalam bis Oh oke Karena powerbank Kalau kebakar apa segala macam Ribet ya Jadi biar safe Harus HP aja gitu Yes Oke Nah Buat teman-teman yang belum nonton video Kita nyetir bus Bisa lihat di deskripsi bawah Tapi gue gak tau Mana yang duluan nih Video ini atau video bus Yang bakal keluar Karena Tergantung editornya Iya Dan di depan situ tuh ada Miniaturnya ya Iya Semua bis kita ada miniaturnya Di ruangan saya juga ada yang lebih besar lagi kan Dijual gak mas Miniaturnya Kita kasih sih biasanya Wah ada gak mas Coba saya tanyakan ya Mau dong Dari dulu gue pengen banget punya miniatur bis Belum kesampaian Kalau hari ini gak ada Bisnya aku kirimin Asik Akhirnya punya miniatur bis Yuk kita turun ya mas Terus Di sini ada yang spesial lagi nih Ini apa ini mas Ini Untuk klub kesayangan saya Arema Yaitu Arema official Untuk pemain Wah Ini jadi Mas Gilang Karena suka sama klub bola Jadi Dia langsung ngasih Bus buat pemainnya ya Yes MS Go4man menjadi sponsor Arema Untuk besi ini Dan Selain saya kasih cash money Fresh money Saya juga ngasih berupa Bantuan bis Luar biasa Itu di dalam ada Nama-nama pemainnya udah Udah Nomor buku sama nama pemainnya juga Jadi mereka menurutnya Berdasarkan itu Keren banget Wah Cuma gini Arema itu kan identik warnanya biru ya mas Yes Kenapa ini warnanya gold Ya Permintaan dari manajemen sih Kita udah berapa nawarin Tapi manajemen mintanya yang berbeda ya Udah gitu Manajemen disananya Aremanya Jadi ini warnanya abu-abu sama gold Oh oke Makanya biasanya kan biru tiba-tiba warnanya beda Karena permintaannya mereka ya Luar biasa Iya Yes Ini oficenya ya Jadi oficenya Jura GKJR12132 ada dua lantai Di atas yang manajemen Ruang meeting Kantor saya Kalo yang ini untuk Lobby jadi Perception Jadi dateng kesini plananya stan Logic Kalau mau pembaisanan disini Udah ruang tumbuhnya maybe Menggunakan job dari Museal sendiri Kemudian Oh oke Nah jadi pertanyaan ini mas Si Eh Ini kan buka bass trayek ya Yes kenapa ada lobbynya gini mas? ya karena emang rata-rata apa penumpang atau pemesan bis itu mereka gak langsung pesen di WA, telepon udah langsung bayar, enggak, mereka datang kesini untuk ngecek bisnya dulu, jadi dia tuh pengen tau seatnya bisnya seperti apa fasilitas seperti apa dan tahun pembuatan bisnya tuh bener dah yang di STNK sama yang.. sampe segitunya ya? mereka beneran detil karena urusan paru wisata beda dengan traik, kalau traik mungkin mereka udah beli tiket udah masuk pulang berangkat aja, kalau disini enggak mereka detil banget makanya dibikin semewah ini ya ya makasih buat semewah ini nyaman sih, ini salah satu mungkin lantainya apa armor loh kalau bibis termewah di Indonesia ya luar biasa loh, jadi kursi busnya ditaruh sini ya bakal ya? ya kursi bus kita buatin jadi buat tanya gimana rasa kursi busnya, gak usah masuk ya cobain aja hidup luar biasa loh ini oke saya jadi pengen pesen bus jadinya ini salah satu menggagang kita dari alkoal pengen customer semua busnya menggunakan pelak alkoal pelak alkoal ya seperti itu ya ini nih ada miniaturnya ada miniaturnya ini kalau saya dikasihkan segini gini saya pelajar ruang tamu mas mantap ini ada bus yang gak kalah spesial kalau yang tadi itu bus yang super mewah pakai scania ini bus apa ngopi sultan ya? ini ngopi asik keliling kota malang dan batu jadi gimana konsepnya itu mas? konsepnya kita jalan-jalan keliling kota malang dan batu di dalam bus sambil nanti di dalamnya ada yang namanya musik ya jadi ada band-band yang nge-band disitu sambil kita jalan-jalan keliling batu asik banget jadi ini kayak bus city bus gitu ya kayak ngopi tapi di dalam bus ini kita masih nyewa satu bus ini kita emang jual per kursi jadi per kursi nya Rp 50.000 cumaan sudah dapet keliling kota batu dan malang selama sejam kemudian ditambah kopi sama snack oke sangat murah banget seru banget ya untuk pengalaman ngopi yang berbeda nah bus ini itu jalannya tiap berapa minggu sekali atau tiap hari? tiap hari? tiap hari? tiap jam berapa? kita ada dua kali keberangkatan jam 4 sore sama jam 6 sore jam 4 sore ya lu sayang banget gak nyobain ya next ya? iya next ya ini Mercedes OH1626 air suspension juga mantap sebenarnya konsep ngopi sultan ini karena pada masa pandemi ini semua bis kita kebanyakan tidak beroperasi karena pariwisata emang lagi nyatu ya lagi turun makanya kita pergunakan satu armada kita sulap menjadi tempat nongkrong ngopi seperti gini dimana bangunya udah kita atur dan kita kasih meja jadi ini safe ya jadi bangunya udah bener-bener safety mejanya juga kuat juga goyang-goyang keras banget ini keras banget ini keras banget banget sebenarnya bisa dipakai buat restoran juga sih harusnya bisa harusnya bisa konsepnya belakang buat kayak barnya atau dapurnya gitu bisa keren banget ini ini asik sih ini juga favorit di Malang jadi hampir saya yang pertama nih yang bikin kemudian banyak WUW lain yang ikutin ikutin karena ini emang ya bagus sih banyak yang suka kalau kopinya kopi apa mas? kopinya kita kerjasama sama kopi yang ada di Malang kita collapse oke jadi kita angkat juga kopi malang untuk kita collapse dengan juragan 99 trans itu disitu apa tuh? nah ini tempat-tempat untuk gitarnya ini yang nyanyi disini mulai dari gitar kita cuma pakai gitar sama anu aja sih biasanya apa drum yang kecil ini saya lihat di instagramnya driawan pratikto tuh dia nyobain bus ini luar biasa si Lati tuh juga nyanyi Lati siapa namanya? Sarah Fajira juga pernah nyanyi disini juga oh keren banget iya luar biasa asik sih ini ini seatnya isi 30 selalu penuh selalu penuh selalu penuh murah banget ini experience yang berbeda gitu kan ngopi muter-muter naik bus seru banget waduh seru banget seru banget aduh coba masih ada waktu lagi ya di Malang ya pengen nyobain sih semuanya kita ajak harusnya tadi wajib ini sih gokil keren banget ini tanemannya asli loh jadi kita duduk-duduk disini ya kan ngoping-ngoping ngobrol gitu kan tanemannya asli oh ini di ini ya di lem biar gak ada yang goyang-goyang ya asik banget mas asik banget mas luar biasa oke itu aja mungkin vlog kita kali ini mungkin temen-temen penasaran ada apa lagi sih di Juragan 99 Trats bisa langsung follow ke instagramnya Juragan 99 Trats dan kalau penasaran sama Mas Gilang bisa langsung ke instagramnya di add Juragan 99 ada vlognya juga ya mas ada Youtubenya juga Juragan 99 Versus Sandy kok Versus? ya namanya seperti itu aja sih berantem dong kalau Versus fit kali ya yes oke jadi jangan lupa di subscribe juga channel Mas Gilang saya Ridul Hanif saya Gilang Juragan 99 sampai jumpa di vlog berikutnya oke bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax